Intro Halo mam, hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya mam Sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang udah Nge-follow IG aku Sharing lagi ya mam Rutinitas harian ibu rumah tangga Jadi hari ini Aku mau masak Kemudian mau beberes rumah juga Pokoknya ikuti terus ya Aktivitas aku hari ini Tadi aku udah Nelungkupin piring, ada beberapa Piring yang udah dicuci dan udah Kering, kemudian ini aku Ngambil bahan masakan gitu mam Bahan masakannya udah aku turunin Ya mamnya dari freezer ke chiller Supaya dia gak beku lagi Kemudian ini aku mau Ngerebus daging gitu ya mam ya Aku mau Buat ungkap daging gitu Rencananya mam Jadi kayak ungkap ketumbar gitu mam Jadi pertama ini aku mau Rebus airnya dulu Nanti mau aku Kayak rebus sebentar gitu Dagingnya Kemudian buang airnya gitu ya mam ya Untuk rebusan yang pertama Kemudian nanti aku bilas lagi Untuk buang-buang kotorannya gitu mam Sebelum dibumbuin Jadi ini aku siapkan Bumbunya dulu Itu tadi aku udah siapkan Untuk aromatiknya ya mam Kayak daun jeruk Daun salam Kemudian Ada lengkuas Kayak gitu pokoknya Kemudian ini aku Kepas buang putih Karena kalau Bumbu ungkap tuh Pakai buang putih yang Lumayan banyak ya mam ya Supaya terasa gitu Dan nanti aku mau Kasih ketumbar Sama kunyit gitu Cuma disini aku gak punya Kunyit hidup Adanya kunyit bubuk Jadi yaudah Nanti aku pakai kunyit bubuk aja mam Supaya lebih praktis gitu Lanjut mam Ini airnya udah panas Udah mendidih ya mam Langsung aku masukin aja Dagingnya Ini aku tunggu dulu Sampai bener-bener Kotorannya itu keluar Nanti kayak coklat-coklat Hitam-hitam gitu mam Dan itu mau aku buang Nanti ganti airnya lagi gitu Kemudian sambil nunggu Dagingnya itu Apa ya mam Ini aku lanjut Bikin bumbunya Ini ada ketumbar Jadi aku gak punya ketumbar bubuk Cuman aku memang Lebih suka ketumbar Yang diulek kayak gini ya mam Menurut aku Lebih wangi aja mam Ketimbang ketumbar bubuk itu Kemudian aku kasih sedikit Garam kasar Ini baru aku ulek nih mam Yang pertama Aku ulek dulu ketumbarnya Nanti kalau misalnya Ketumbarnya udah halus Baru aku ulekin deh Bawang putihnya Karena takutnya licin mam Kalau misalnya Nunglek ketumbar Dicampur bawang putih Aku takut licin Jadi nanti Kayak ketumbarnya itu Kurang halus gitu Jadi mending ketumbar dulu Setelah halus Baru deh Bawang putihnya Diulek seperti ini Jadi kalau ngulek-ngulek Biasanya aku tuh selalu Pakai garam kasar ya mam Ya menurut aku Itu tuh jauh lebih cepat Gitu halusnya mam Ketimbang pakai Garam halus Udah mam Ini aku uleknya Udah selesai Lanjut Ini dagingnya Tadi udah aku bilasin Gitu ya mam ya Dan ini udah air galon Kalau tadi kan air keran Cuman yang ini Udah pakai air galon Lanjut nih mam Kita masukin aja Bumbu yang udah disiapkan Tadi Ini bumbunya Sekalian aku gojakin ya mam Apa sih namanya mam Pokoknya dikoret-koretin lah Pokoknya kalau mama Itu tuh gak mau rugi ya mam ya Apalagi masalah perbumbuan Dikoret-koretin Sampai bersih gitu Supaya masakannya makin sedap Udah mam Ini tinggal ditambahin Kaldu instan Sekalian nanti Dikasih kunyit bubuk gitu ya mam ya Kalau teman-teman suka kasih gula Boleh ditambahin gula Cuman disini aku gak kasihin gula ya mam Menurut aku Ini ini udah gurih banget Udah mam Kemudian diaduk-aduk kayak gini Jadi ini-ini ungkepnya mirip-mirip Ungkep ayam Cuman biasanya Kalau ungkep ayam Aku tuh gak pakai ketumbar ya mam ya Bumbunya cuman bawang putih Kemudian kunyit Kemudian kaldu instan Sama aromatik Sama aromatik gitu aja udah Cuman yang ini Daging ini aku kasih ketumbar Kayaknya enak banget Nanti pas digoreng tuh Kayak wangi ketumbar gitu Kalau udah punya Stok ungkep daging Ini udah santai ya mam ya Jadi nanti kapan mau masak Tinggal digoreng Dan dibikinin sambal Sama direbusin lalapan Itu aja udah mantep banget Menurutku mam Lanjut mam Udah selesai Ngungkep tadi Sebetulnya ini masih sambil Ngungkep ya mam ya Karena kan kalau daging Lumayan lama Proses memasaknya Jadi ini aku Sambi-sambi cuci piring aja Supaya nanti pekerjaannya Cepat kelar gitu mam Ini cucian piringnya juga Gak terlalu banyak Paling Habis makan tadi Kemudian ini Alat-alat untuk masak Tadi ya mam ya Ini aku sabun-sabunin Semuanya Kemudian Baru deh aku bilas-bilasin Dan ini aku mau Siram-siram dulu Sinknya Karena tadi habis Untuk ngulek bumbu Jadi kayak ada Remah-remah bumbu gitu ya mam ya Yaudah Aku siram-siramin aja Nanti baru deh Diletakin tatakan Seperti ini Sudah Kemudian ini lanjut mam Ngebilas Pokoknya Aku tuh tim yang Cuci piring Nyabun dulu Baru dibilas Ada aku lihat teman-teman Itu tuh cuci piringnya Kayak disabun satu Kemudian dibilas Kemudian sabun lagi Bilas lagi Kayak gitu Kalau aku tim yang Sabun semua Bilas semua Pokoknya Beda-beda Tapi tujuannya tetap sama ya mam ya Supaya Ini Piring-piringnya bersih gitu Udah Ini tinggal Dibilasin Satu persatu Dan ditirisin Kayak gini Jadi kalau udah Bersih Dapurnya tuh Rasanya nyaman banget ya mam ya Apalagi cucian piring Semuanya udah Kelar Pokoknya Enak banget Mau ditinggal kemana-mana Juga oke Lanjut Ini aku mau Apa ini namanya Sapu-sapu Rasanya Kalau Habis masak Selalu Aja kotor Dapur ya mam ya Entah itu Remah-remahan Makanan Entah itu Kotoran debu Kemudian Yang paling sering Itu kayak Kotoran kulit-kulit Bawang Atau kulit-kulit Sayur Aku biasanya Kalau habis masak Selalu aku sapu ya mam Dapurnya Karena kalau gak disapu Kurang Kurang apa ya Kurang T.O.P kali ya Kurang Serk aja Rasanya Ada yang kurang Gitu Dan ini dapurnya Aku sapunya Aku kumpulin ya mam Sampah-sampahnya Karena memang Dapur aku ini kan Gak ada Apanya Gak ada pintunya Jadi memang Akses aku keluar Masuk itu Bener-bener Dari depan Gitu aja Dari pintu garasi Atau Pintu depan Gitu Jadi kalau untuk Urusan belakang Ini kalau bersihkan Selalunya aku Skop kayak gini mam Tuh Keliatan banget ya mam Sampah-sampahnya Memang sampahnya itu Sampah halus gitu Cuman kayak Ngeres banget Di kaki Kalau gak dibersihkan mam Udah Ini aku Skop-skopin Pokoknya sampai Bersih Sampai debu-debu Halusnya juga Bersih Jadi udah Kayak gini Tinggal nanti Aku Buang ketong Sampah Langsung ya mam Supaya nanti Gak terbang-terbang Lagi gitu Udah Selesai Dapur Urusan Dapur Udah kelar ya mam Ini lanjut Aku mau Sapu-sapu Bagian depan Ini Sekitaran Jam 4 sore Gitu ya mam Tapi di tempatku Ini masih Panas Mataharinya tuh Bener-bener Masih keluar Gitu Jadi yaudahlah Kebetulan rumahku ini Ada pohon mangga Di depan ya mam Jadi Panasnya tuh Gak terlalu Nembak gitu Masih ada Penghalangnya Pohon mangga Tadi Jadi keliatan Banget ya mam Udah ini Kesetnya tadi Aku tebah-tebahin Karena memang Banyak banget Bulu-bulu kucing Kayaknya Kalau aku gak di rumah Banyak deh Kucing yang layih-layih Di keset kaki Itu ya mam Jadi kalau udah Aku bersihkan Nanti kalau ada Kucing datang Mau numpang tidur Udah bersih Gitu Udah mam Ini aku sapu-sapu Terasnya Kalau teras ini Gak tahu kenapa Selalu berpasir Ya mam Mungkin karena Anginnya Lumayan kenceng Kemudian debu-debu Halus gitu ya mam Pada masuk Karena kan depan Udah jalan Gitu Yaudah Akhirnya setiap hari Memang selalu Wajah ada debunya Oke teman-teman Ini udah selesai aja Pekerjaanku Tinggal sapu-sapu aja Sekian dulu Video dari aku Mudah-mudahan Video aku ini Memberikan manfaat Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Yang sudah selalu Nonton video aku Sampai selesai Ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Salam manis Dari kami Lilis Andi Assalamualaikum Bersambung Bersambung Bersambung